Halo, selamat datang kembali kembali ke reading saya. Topik reading kita kali ini adalah Energimu di bulan Desember 2021 mendatang ini. Di sini kita punya file 1, file 2, dan file 3. Silahkan memilih sesuai dengan apa kata intuisimu. Sedikit perkenalan aja, aku ini adalah seorang light worker dan spiritual healer. Aku messenger, aku penyampai pesan. Pesan-pesan yang dari di atas untuk kamu, untuk bisa membantu situasi kamu. Aku pun juga empath, aku psychic medium. Dan aku... Membaca... Membaca mediaku adalah tarot dan... Ya, aku membaca tarot secara intuitif ya. Aku intuitif tarot reader gitu. Jadi, ya sesuai dengan pesan-pesan yang masuk ke aku. Itu aja. Dan ya semoga kalian bisa enjoy reading ini. Dan semoga ini resonate sama kalian. Kalau nanti tidak resonate, mungkin... Intuisi kalian salah. Bisa coba pilih file yang lain ya. And ya, I hope ini bisa membantu kalian. Kita mulai dengan file 1 ya. Halo, file nomor 1. Bagi kalian yang memilih deck kartu yang ini. Kita akan mulai bagaimana energimu di bulan Desember mendatang ini, 2021 ya. Sebelumnya aku mau shuffle sebentar. Dan aku akan doa sebentar. Oke. Kita mulai ya. File nomor 1. Energimu di bulan Desember 2021. Kita lihat. Hmm. Oh wow. Sepertinya energi yang aku dapatkan ya. Beberapa dari kalian kayaknya ada yang mungkin ingin lebih menyendiri ya aku melihatnya. Aku akan keluarin beberapa kartu lagi. Dan aku akan jelaskan kenapa ya. Untuk pesan-pesan lebih lanjutnya. Aku akan coba keluarin beberapa kartu lagi. Aku akan keluarin beberapa kartu lagi. Hmm. Oke. Aku coba keluarin dua kartu lagi ya. Ini energi ketahan. Ketahan semua ini. Oke. 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 Sepertinya. Aku sudah dapat beberapa pesannya. Yes. Oke. Kita mulai ya. Jadi kartu pertama tadi yang muncul adalah third eye chakra ya. Gitu. Third eye chakra itu tapi terbalik ya. In reverse. Jadi buat aku. Kalau third eye chakra. Kamu tuh kayak lagi gak balance gitu. Jadi mungkin. Beberapa dari kalian itu secara intuisi lagi keblok. Mungkin dari beberapa kalian kayak ingin memanifestasikan sesuatu ke dalam hidup kalian ya. Cuman. Ya gitu. Kayak. Gak kejadian gak kejadian gitu. Atau kayak terhamba-terhamba terus gitu. Kayak ada halangan-halangan gitu ya aku ngeliatnya. Stuck. Kayak semacam nyangkut gitu aku ngerasanya ya. Dan kalian itu ngerasa kayak agak kehilangan arah gitu. Aku juga ngeliat. Karena kayak seakan-akan. Apa ya. Kayak kamu lagi susah ngeliat gitu ke depan. Aku ngeliatnya ya. Gitu. Iya. Dan secara feeling. Secara intuisi pun kamu cukup keblok. Gitu. Iya. Padahal sebenarnya kamu itu. Kalau aku liatnya. Energi yang kurasakan ya. Kamu itu sebenarnya orang yang cukup kuat. Sebenarnya di. Apa ya. Apa ya. Energi mata batinmu. Mata ketiga-mu lah ya. Third eye gitu kan. Third eye kan sebenarnya ya bukan. Beberapa dari kalian mungkin iya. Tapi beberapa kalian itu mungkin lebih kayak ke intuisi feeling. God feeling gitu ya. Aku ngerasanya di sini. Jadi memang kayak lagi. Seakan-akan tuh kalian ngerasa ada semacam disconnect gitu ya. Dari feeling kalian gitu loh. Kayak mungkin yang selama ini. Mungkin dulu-dulu kalian tuh kayak. Menyadari kalau kalian adalah orang-orang yang feelingnya kuat. Tapi belakangan tuh lagi kayak. Kok gue gak dapet feelnya ya. Kok feeling gue ngaco ya. Gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Ya. Kita ada energi solitude disini. Ini kartu The Hermit ya. Kalau di. Di apa. Di kartu tarot originalnya. Ini kartu The Hermit. Jadi memang aku sih ngeliatnya. Kebanyakan kalian tuh lagi. Lagi di energi yang sendiri gitu. Yang kayak emang sedang. Merefleksi diri sendiri aku ngeliatnya ya gitu. Ya. Kayak energi yang kayak. Kayak sedang mencari suatu jawaban aku ngeliatnya disini ya. Sedang kayak. Ya karena aku ngeliat orang ini ya. Di gambar ini. Dia sedang buka buku gitu. Buku terbuka lebar. Kamu sedang kayak istilahnya. Mencoba mencari jawaban. Mencari sesuatu gitu. Ya. Dan kamu melakukan ini sendiri. Kayak ada sesuatu yang kayak. Gak ini aja. Kamu tuh kayak kamu lagi bingung. Dan kamu mencari. Mencari ya. Seeking answers itu sih yang aku tangkep ya. Gitu. Aku ngeliatnya itu sih. Lalu disini ada hope ya. Ini kartu the star. Kalau di kartu tarot original. Gitu. Jadi. Kartu chakra. Kartu major arcana. Lagi-lagi kartu major arcana ya. Jadi buat aku. Proses kalian ini. Untuk kayak akhirnya bisa melihat ke diri kalian sendiri. Untuk belajar tentang diri kalian sendiri lebih dalam. Ya. Merefleksi gitu ya. Ini sih. Kayaknya memang sudah. Seharusnya itu terjadi gitu. Maksudnya kayak apapun yang bikin kalian itu menjadi di posisi kalian sekarang ini. Memang sudah harus terjadi gitu. Aku melihat memang kayak ada. Ada semacam bau-bau elemen karma gitu loh disini ya. Karma itu bukan berarti buruk atau gimana. Cuman. Memang harus ada pembelajaran yang kalian lalui. Dan prosesnya adalah seperti ini. Pembelajaran. Dia buka buku dia belajar. Ya. Gitu. Karmanya disini adalah pembelajaran. Gitu. Dan hope disini ada kartu star ya. Kartu hope gitu. Ini buat aku energi healing yang luar biasa. Jadi kalian itu. Apa. Di dalam proses ini ya. Kalian akan menemukan gitu. Kayak titik cerahnya nanti ya. Kalian akan. Apa. Aku melihat kayak. Iya titik cerah. Titik terang. Dan istilahnya harapan. Harapan itu masih ada untuk kamu gitu. Keter apa. Kayak yang mungkin kamu sekarang merasa. Yang kayak tadi aku bilang. Apa ya. Kayak. Kayak merasa aku gak bisa lihat ke depannya ada apa gitu kan. Feeling aku lagi gimana gitu. Cuman. Nanti kamu. Dari-dari yang kegelapan ini. Tiba-tiba akan menjadi terang aku melihatnya. Gitu. Terang dan terlihat sangat jelas. Kamu ke depannya harus ngapain. Aku melihatnya ya disini. Gitu. Jadi kayak semacam dikasih. Dari. Eh. Dari kesendirian kamu ini. Dari the permit ini ya. Kayak aku melihat bola. Apa. Bola sinar ini tuh. Akan terbang ya. Dan masuk ke kepala kamu gitu loh. Ada di sekitar kepala kamu. Begini. Ya. Melingkari kepala kamu. Itu. Aku dapet gambaran kayak gitu. Itu maksudnya buat aku adalah. Kamu akan dapet suatu pencerahan. Intinya seperti itu. Pencerahan yang akan memberikanmu harapan. Yang mungkin selama ini kamu ngerasa kayak hilang arah. Hilang harapan. Iya kan. Gitu. Jadi. Ini ya. Setitik harapan ini akan datang ke kamu sih. Ini kayaknya blessing kamu di bulan Desember ya ini. Gitu. Kayaknya memang titik beratnya disitu. Kayak kamu akan kayak istilahnya melihat sesuatu yang sebelumnya kamu tidak lihat. Mempelajari sesuatu. Mengetahui sesuatu yang sebelumnya kamu tidak lihat. Karena third eye kamu lagi keblok. Gitu ya. Secara intuisi. Secara feeling juga. Juga gak nangkep tadinya. Gitu. Disini ada kartu three of cups ya. Rejoice in celebration. Untuk beberapa dari kalian. Kayaknya kalian habis melewati suatu apa ya. Suatu problem dalam hubungan kalian ya. Hubungan bagi kalian yang sudah punya pasangan gitu ya. Pasangan kalian. Atau sebenernya bukan punya pasangan. Cuman mungkin kalian sendiri sekarang. Tapi mungkin habis selesai ini loh. Apaan. Lagi dalam. Aduh sebentar. Ini yang masuk ke aku banyak banget soalnya. Kayak mungkin kalian habis keluar dari suatu hubungan yang gagal gitu ya. Untuk beberapa dari kalian. Gitu. Karena mungkin. Sebagian besar dari kalian. Mungkin ada pihak ketiga disini ya. Gitu. Jadi kayak ya. Semacam ya. Diselingkuhi. Atau apa gitu ya. Atau pihak ketiga itu bukan berarti orang. Maksudnya tidak harus dalam bentuk orang. Mungkin bisa jadi. Orang ini akhirnya lebih memilih keluarganya. Iya kan. Atau lebih memilih agamanya. Apapun itu. Intinya ada interferensi dari pihak ketiga gitu. Dalam bentuk apapun. Bisa jadi orang. Bisa jadi situasi. Ya. Bisa juga kayak ada long distance disini aku juga ngeliat. Gitu ya. Jadi. Hubungan yang kayak akhirnya selesai. Ya. Dan ini kayak bikin kamu jadi ada di energi ini. Energi ngerasa kayak kamu tuh sendiri. Ya. Gitu. Cuma dalam kesendirian ini kamu belajar sebenernya. Gitu. Proses kamu belajar ya. Apa. Proses kamu akhirnya akan paham. Kayak kenapa itu terjadi ke kamu. Gitu. Akan dapet pencerahan ini sih aku ngeliatnya ya. Gitu. Itu untuk yang abis. Ini ya. Abis melewati suatu relationship yang gagal. Bagi kalian yang tidak ada relationship. Atau kayak masih single ya. Akan ada ini sih kayaknya nanti ya. Harapan yang kayaknya nanti akan membawa. Yang tadinya kamu sendiri. Kamu akhirnya akan. Akan mulai ini sih. Kayaknya aku ngeliatnya akan mulai. Membuka diri kamu lagi gitu. Ya. Kamu akan mulai. Membuka diri kamu untuk kayak akhirnya kenalan lagi dengan orang. Gitu. Entah dari teman-teman kamu. Atau aku juga ngeliat. Ini ya. Kalian yang mungkin. Ini masuk ke aku. Kalian yang mungkin suka dating online. Atau apa. Kalian akan mulai. Istilahnya mulai membuka. Membuka energi. Apa ya. Hati kalian. Diri kalian itu untuk orang lain. Supaya bisa masuk gitu ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Untuk kalian yang single gitu. Iya. Untuk beberapa dari kalian. Kayaknya mungkin akan dikenalin ya. Sama seseorang. Sama. Ya diantara teman kalian gitu. Aku ngeliatnya disini. Entah teman atau keluarga. Pokoknya kayak kenal. Dari kenal itu. Jadi kenal gitu loh. Kayak gimana sih. Satu circle gitu ternyata. Gitu. Aku dapet itu juga ya pesannya. Iya ya. Dengan nanti kamu bisa belajar. Kamu pun juga belajar membuka diri. Tapi dengan catatan ya. Kamu sudah belajar dari yang sudah lewat. Kamu tidak akan istilahnya kayak. Kayak gue udah tau. Kayak gue udah jadi versi diri gue yang lebih baik. Gue udah belajar dari masa lalu. Ya gue gak mau ngulangin itu. Itu masuk ke aku. Gitu. Ya. Itu. Itu istilahnya. Salah satu blessing yang kamu akan terima gitu. Pembelajaran. Ya. Pembelajaran. Gitu. Ya termasuk yang kalian abis. Abis selesai hubungan ya. Relationship yang gagal juga kayak gitu. Gitu. Aku sih ngeliatnya kayak gitu. Ini aku ngeliatnya sih lebih ke relationship ya. Ya. Hubungan emosional gitu. Aku ngeliatnya. Disini ada obstacles and challenges ya. Aku kayaknya memang melihat. Love life kalian ini memang lagi banyak halangan dan challenge-nya gitu ya. Aku ngeliatnya kayak. Memang. Iya. Lagi. Lagi banyak rintangannya gitu. Yang mungkin bikin kamu jadi agak down. Yang bikin kamu jadi agak ngerasa. Kesepian juga bisa jadi ya. Karena disini ada solitude gitu. Solitude kan kesendirian ya. Gitu. Jadi. Disini sih energinya bilang kayak gitu. Lalu kita punya ace of cups ya. Ace of cups tapi kebalik gitu. Ini love begins. Jadi. Memang disini ada blockage ya. Ada halangan. Yang emang menghalangi kamu itu sebenarnya untuk istilahnya memulai. Apa ya. Koneksi baru gitu. Dengan kamu dengan orang lain. Karena ini kebalik gitu. Jadi hati kamu itu memang belum terbuka. Ya. Hati pikiran kamu belum terbuka. Mata kamu belum kebuka. Gitu. Aku ngeliat gambar. Yang masuk ke kepala aku tuh gambar orang yang kayak matanya ditutup pake kain gitu loh. Hmm. Kayak gitu. Yang kayak gue gak tau jadinya mau ngeraba apa gitu. Aku ngerasainnya kayak gitu. Jadi memang masih ada block. Ya. Untuk kayak. Ini. Ini bener-bener hubungan percintaan sih ya. Relationship gitu. Aku ngeliatnya disini. Gitu. Disini ada. Eight of wands. Kebalik ya. Sorry. Eight of wands. Kebalik. In reverse. Eight of wands ini disini dibilangnya positive movement forward. Ya. Positive movement forward itu kayak. Langkah kalian ke depan. Yang positif gitu. Cuman ini kebalik. Jadi buat aku lagi-lagi energi delay. Disini ada semacam delay. Delay. Kenapa delay? Karena kamu harus belajar dulu. Harus baca buku dulu. Gitu. Ya. Karena aku melihat kalau kamu belum-belum belajar tapi kamu istilahnya memaksakan ya. Kamu memulai lagi hubungan baru atau apa segala macam. Akan keulang lagi. Aku ngeliatnya disini. Karena kamu belum selesai. Belum selesai istilahnya untuk paham gitu. Untuk istilahnya hati kamu lebih terbuka. Pikiran kamu terbuka. Dan intuisi kamu lebih jalan gitu ya. Gitu. Nanti akan ada momennya. Dan kamu akan tahu sendiri momennya kapan ya. Ya ini kan kita lagi ngomongin Desember ya. Berarti ini energimu di bulan Desember ini mungkin sebagian dari kalian sudah di posisi solitude ini udah lama. Udah ngerasa sendiri ini udah lama. Gitu ya. Mungkin ini saatnya siklus itu akhirnya selesai. Ya. Kamu dapat pencerahan ini. Ya. Dan blockage kamu delay-delay kamu ini akhirnya selesai gitu. Cuman apakah kamu sudah benar-benar siap? Dan apakah kamu sudah benar-benar belajar dari yang sudah lewat? Belajar lebih mengerti diri kamu sendiri. Lebih menyayangi diri kamu sendiri. Dan aku dapat pesannya itu lebih kayak menghargai diri kamu sendiri juga. Karena. Kalau itu belum selesai. Kalau misalnya kalian nanti ketemu sama orang. Orang itu akan melakukan hal yang sama ke kamu. Istilahnya kamu kena-kena. Apa ya. Ya dapat orangnya yang kayak gitu-gitu lagi. Ya mungkin yang akan selingkuhin-selingkuhin kamu lagi gitu. Karena kamu tidak sendiri tidak tahu berapa value diri kamu gitu. Ya. Makanya orang yang nanti apa. Ke-attract sama energi kamu tuh juga orang yang tidak akan menghargai kamu. Karena kamu sendiri tidak bisa menghargai diri kamu. Gitu. Yang masuk ke aku begitu. Jadi pembelajaran kamu itu adalah bener-bener pahamin diri kamu dan kayak sayangi diri kamu ya. Supaya nanti kamu ketemu orang yang juga bisa sayang sama diri kamu. Begitu. Ya. Karena ketika kamu ada di energi itu. Ya. Energi terang ini akan meng-attract. Gitu. Kamu udah kayak istilahnya. Gak usah capek-capek. Nyari lagi nanti akan ada yang nyangkut gitu. Dan yang nyangkut itu yang sefrekuensi sama kamu. Yang baik. Bukan yang buruk kayak yang di masa lalu. Itu sih yang masuk ke aku. Gitu. Evenpun ini susah. Evenpun ini challenging ya. Karena aku bener-bener melihat ada semacam shadow work yang mesti kamu kerjain gitu. Shadow work itu kayak semacam. Ya kamu bisa google apa artinya ya. Shadow work. Ya kamu bisa coba cari sendiri. Itu yang mesti kamu kerjain dulu gitu. Mesti selesain dulu. Cuman kayaknya sebagian besar dari kamu itu udah melewati itu ya. Udah kayak mau kelar gitu. Siklusnya. Makanya kamu dikasih ini. Karena kamu sudah kayak istilahnya. Udah mau selesai ujian. Mau naik kelas gitu ya. Kan ini dia lagi-lagi belajar pake buku gitu. Gitu aku melihatnya. Nah disini. Ada six of cups. Six of cups. Tapi kebalik. Gitu. Jadi buat aku. Sorry-sorry. Ini bukan. Eh iya bener. Ini six of cups. Tapi kebalik ya. Gitu. Jadi. Mungkin. Mungkin dari beberapa kalian yang habis. Atau pernah mengalami hubungan yang gagal ya. Kalian merasa orang itu dulunya adalah soulmate kalian. Atau kalian ngerasa kayak orang itu adalah orang yang tepat untuk kalian ya. Dan mungkin beberapa dari kalian saat ini agak susah untuk kayak masih masih apa ya. Aku masih melihat kayak ada keterikatan energi gitu disini ya. Kayak secara energi mungkin kalian belum fully move on gitu. Istilahnya belum move on total. Aku melihatnya disini. Gitu. Kayak ya manusiawi gak apa-apa. Kayak kadang-kadang masih suka keinget gitu kan. Memori-memori kamu sama orang ini gitu. Cuman ke depannya nanti kamu akan sadar sendiri sih aku ngeliatnya. Kayak Desember ini mungkin momen kayak trigger-nya gitu ya. Buat kamu untuk akhirnya. Oke gue sadar ini orang bukan untuk gue. Dan kayak I have to move on gitu. Karena I deserve better. Aku deserve orang yang lebih baik. Dan orang baik itu nanti akan datang. Gitu. Ya. Ketika kamu yakin itu. Ketika kayak kamu belajar. Ya itu. Kamu akan lebih paham. Intuisi kamu akan terbuka lagi. Feeling kamu akan baik lagi gitu. Ya. Dan yang datang ke kamu akan baik. Itu sih aku ngeliatnya. Ini blessing untuk kamu di 2021 kayaknya ya. Eh maksudnya sorry. Di penghujung 2021. Di bulan Desember depan ini. Gitu. Aku ngeliatnya. Ya. Akan ada energi happy kok nantinya. Karena ya ada-ada Three of Cups juga disini. Three of Cups juga disini. Three of Cups kan kayak rejoice ya. Celebration gitu. Kayak perayaan. Gitu. Ya. Mungkin. Mungkin ya. Maksudnya gak semua kalian. Cuma mungkin beberapa dari kalian ya. Mungkin belum. Di bulan Desember ini belum ketemu sama orangnya. Ya. Tapi kalian udah sadar. Udah di titik yang kalian itu terang. Dari gelap menjadi terang. Ya. Kalian udah di titik terang gitu. Desember itu adalah kayaknya proses kalian disitu sih. Gitu. Cuman kan ya. Ya. Mungkin ada sebagian kalian yang akhirnya langsung ketemu orang baru. Yang baik. Tapi beberapa dari kalian pun juga tetep harus ada nunggunya. Sabar dulu gitu. Gitu. Ya kan semua proses gitu. Ya. Aku ngeliat sih. Yang sebagian dari kalian itu mungkin akan lebih kayak. Apa ya. Ya. Kayak aku ngerasa. Ya happy-happy aja gitu sama temen-temen ya. Ini apa. Ngumpul-ngumpul apa yang kayak. Kayak. Istilahnya. Energi yang ringan gitu. Aku ngeliatnya ya. Mungkin selama ini kalian kayak agak lebih menyendiri. Kalian lebih membuka diri akhirnya ya. Gitu aku ngeliatnya. Bisa jadi juga. Untuk beberapa dari kalian. Begitu sih. Untuk bacaan tarotnya. Bottom deck energy ada throat chakra. Ya. Lagi-lagi kartu chakra disini. Jadi memang chakra-chakra atas kamu tuh lagi-lagi gak. Lagi memang. Apa ya. Di highlight gitu loh. Di reading kamu sekarang gitu. Lagi disorot banget disini. Gitu. Chakra-chakra atasmu ya. Ini chakra kelima sama ke enam gitu kan. Throat. Apa. Throat sama third eye gitu. Kalau throat ini buat aku adalah. Kamu sehabis nanti kamu sendiri ini ya. Kamu harus lebih ini. Lebih open lagi gitu loh. Open kayak. Kayak apa yang kamu pendem selama ini ya. Selama proses kamu sendiri ini. Kan kamu. Aku tuh ngeliat dari beberapa. Sebagian besar dari kalian tuh. Kamu bener-bener. Keep semua sendiri gitu. Ya mungkin kamu cerita sedikit-sedikit ke orang lain. Tapi. Yang dalam-dalam yang besar-besarnya tuh. Kamu keep sendiri gitu. Di sini dibilangnya kayak. Ya. Itu nanti akan terbuka. Kamu akan lebih istilahnya. Bisa mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Jadi kamu keluarin gitu. Apa yang kamu rasakan dalam hati. Kamu keluarin lewat mulutmu. Gitu. Kamu komunikasi. Ya. Gitu. Karena mungkin itu komunikasi. Itu juga masalahmu. Di hubungan kamu yang sebelumnya. Gitu. Ya. Yang hubungan kalian yang gagal ini. Juga mungkin karena ada masalah komunikasi di situ. Jadi di sini. Pembelajarannya adalah. Kayak kamu memang. Harus lebih mantap dengan komunikasi. Cara kamu. Apa ya. Cara kamu ya berkomunikasi. Ngomong. Berpikir juga ya. Dan lebih bijak aja. Jadi kayak istilahnya yang mungkin. Aku nih ya. Beberapa dari kalian itu juga. Kadang suka ada yang asal ngomong. Nyerocos gitu. Tapi kita gak tau kadang apa yang kita omongin itu. Impactnya apa ke orang lain. Nah ini sih kayaknya aku ngeliatnya setelah proses kamu ini. Kamu jadi kayak lebih. Lebih bijaksana lah. Sebelum kalian berbicara gitu ya. Arahnya positif sih aku ngeliatnya. Dan ini akan menolongmu nanti. Di relationship kamu berikutnya. Gitu aku ngeliatnya. Gitu. Kalau di 2021 ini entah kenapa. Spotlightnya. Highlightnya adalah. Sorotannya adalah relationship sih. Di reading kamu di file satu ini ya. Gitu. Kalau memang bukan relationship. Berarti ini bukan file kamu. Kamu bisa coba cek file yang lain. Ini bener-bener relationship. Tok aku ngeliatnya disini. Gitu. Ya. Nih di bawah. Di bawahnya throw chakra ya. Ada kartu shadow. Ini kartu the moon. Kalau di original tarot ini kartu the moon. Ya. Jadi memang kayak aku bilang. Kalian itu ya. Dari. Nih. Dari moon ya. Dari energi kegelapan ini. Menjadi terang. The star. Ya. Tadi kayak aku bilang. Gitu. Jadi ini energi kalian tuh lagi-lagi masih kayak. Contemplating. Masih-masih kayak. Refleksi diri. Gitu kan. Masih kayak belajar. Gitu. Nanti ini. Akan ini kok. Akan ketemu gitu. Titik terangnya. Gitu. Ini kayak semacam konfirmasi aja sih buat aku. Gitu. Aku coba bantu kamu pake oracle ya. Ini kan untuk kartu tarotnya. Kita coba pake oracle. Kita coba pake oracle. Aku doa sementara. Oh wow. Satu lagi Oh my god Ini energinya bagus banget loh Satu lagi deh Kayaknya aku terpanggil untuk Satu kartu lagi Nah tuh dia mental Oh ada dua ternyata Oke 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 udah gak nanggung Oke 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 Ini nanti aku Aku satu satu Kita satu satu dulu Oke Pertama kita ada kartu Unknown territory You are exactly where you need to be Iya tadi di awal aku bilang Proses kamu sendiri ini memang sudah Seharusnya terjadi Karena kamu butuh Butuh waktu sebentar gitu ya Apa kayak break gitu Break untuk kalian akhirnya sendiri dan belajar Gitu Ya Ketika nanti Apa ya Tadi kan aku bilang Kamu masih-masih kayak Aku ngeliat kayak gambaran Orang yang matanya ketutup gitu ya Ketika nanti Oh my god Ketika nanti sinar ini datang ya Maksudnya ketika nanti Dia Kamu dapet pencerahan itu Sorry Ini kamu liat orang ini ya Di gambar ini Kayak ada sinar gitu ya Kayak sinar yang mengarahkan dia Akhirnya dia bisa liat Bisa liat nih jalan-jalannya ya Even pun bersalju Even pun berkabut gitu Tapi keliatan jalannya Dia liat ada titik cerang di jauh ini ya Gitu Dan dia akhirnya jalan ke sana Kamu akan Akan menjalani ini nanti Ya Mungkin ke depannya Kamu masih gak tau itu apa Tapi kamu yakin Kalau kamu ke depannya itu Ada sesuatu yang Yang better untuk kamu Di depannya Gitu Akan keliatan gitu Mungkin dari beberapa kalian Kalian akan Pindah ke lokasi Yang Aku melihat dari beberapa kalian Yang pindah lokasi juga Gitu Ya Ya itu akhirnya nanti Kalian akan ketemu Orang-orang yang lebih Ini sih Ya Lebih positif gitu Energinya Ya Yang akan membantu kamu Sebenernya nanti Untuk bertemu Sama siapapun Orang-orang yang kayak Memang yang terbaik untuk kamu Gitu Aku melihatnya disini Jadi sekarang ini Memang kalian Ada di titik Sekarang ini Memang harus ada disitu Ya Ini energinya kenceng Apa maksudnya Pesannya kenceng banget Di aku Lalu kita ada Mystic Healer Healing energy flows through you Yes Dalam kesendirian kalian ini Kalian healing Dan healing kalian ini Dibantu Ya Kayak kalau kalian Doa sama yang di atas Semesta Tuhan Bantu kalian untuk Bisa healing Healing dari apapun yang terjadi Di kalian di masa lalu kalian Ya mungkin beberapa dari kalian Masih agak susah move on Aku melihatnya ya Event pun sudah Tapi aku mungkin Masih baru 80% Masih 90% Masih ada sisanya Masih ada residunya Aku melihatnya disini Cuman kalian Lagi dalam proses healing Dibantu Gitu Sama yang di atas Ya aku pun disini Juga Apa kalian nonton ini Ya kalian dengerin aku Aku ngomong kayak gini Ya aku pun juga sebenarnya Bantuin kalian untuk Ya Healing kalian juga Healing situasi kalian Karena memang tujuan aku Untuk bikin video ini Kan untuk healing Situasi orang gitu Membantu Ya Gitu Iya Lalu disini ada miracles Ini pas keluar ini Aku kayak Apa Happy gitu Iya ya Mungkin sekarang Kamu masih-masih Ngerasanya Apa ya Kayak gelap Aku gak tau Mau kemana Ini Ya 2021 Desember Penghujung tahun ini Akan menjadi Penghujung tahun Yang penuh keajaiban Buat kamu sih Gitu Ya Untuk kamu akhirnya Bisa jalan di jalan ini Ketemu titik terang Titik cerah ini Aku ngerasain Energi kalian tuh cukup berat Gitu ya Yang kalian lewati Sebelumnya ini tuh cukup berat Gitu Tapi di depanmu Ada keajaiban ini kok Gitu Ada Ada sinar ini kok Gitu Percayalah Kalau kamu Kamu berhak gitu Mendapatkan ini Ya Harapanmu ini akan 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 Terjawab lah Istilahnya kayak gitu ya Aku ngeliatnya Ini positif banget sih Yang Yang ngasuk ke aku Gitu Lalu Tadi kita ada Ini Journey by Moonlight Lagi-lagi Moonlight Disini ada Moon Ada bulan Yang tadi juga Kartu The Moon Emang lagi gelap Aja Cuman di dalam Kegelapan itu Selalu ada Ada terang Terang itu selalu ada Tapi ya Kamu mesti cari Terang itu Dimana Iya kan Kamu mesti belajar Ketika kamu menemukan itu Itu ada untuk kamu Disini dibilangnya Believe in magic Yes Believe Believe in the miracles Ya Perjalanan kamu ini Akan Istilahnya Sangat-sangat ini ya Kayaknya Akan ada Akan ada keajaiban untuk kamu Pokoknya kamu percaya aja Itu udah keluar dua kali Soalnya Berturut-turut pula Gitu Aminin aja Aku sih ngeliatnya Positif banget loh ini Lalu disini ada Rainbow blessings Yes Yang tadi aku bilang Ini tuh blessing kamu Blessings are showering your life Jadi kayaknya sih aku ngeliat ya Seiring Nanti Ya maksudnya Akhir tahun Desember gitu kan Ke tahun depan Memang Jadi Itulah Kayak istilahnya Kamu akan melihat titik cerah Dan yang tadinya Berkabut Atau apapun itu Ya akan Akan pelangi gitu Kamu akan melihat pelangi gitu Kayak ketemu pintu keluar ya nih Pintu keluar kamu nih Gitu Apapun dari kayak Pergumulan kamu Masalah kamu Akan ketemu pintu keluar ya Gitu Dan ke depannya akan indah Ya Perjalanan kamu ke depannya tuh Akan ya Pelangi Semuanya gitu Ya karena kamu Itu istilahnya Kayak hadiah untuk kamu Dari yang diatas Dari semesta dari Tuhan Karena kamu sudah bisa Lebih menyayangi diri kamu sendiri Dan belajar soal diri kamu sendiri Ya Itu sih yang masuk ke aku 2021 Penghujung ini akan menjadi Apa ya Waktu yang penuh dengan Berkat sih untuk kamu ya Jadi kayak Ya Ini aja Apa Bersyukur lah Evenpun kamu mungkin sekarang Belum lihat gitu ya Bersyukur dan yakinin itu aja Gitu Kalau miracle itu Ada untuk kamu Dan kamu deserve Atas itu Gitu Kamu berhak atas itu Ya Kartu bawah deck Kita punya Staying focused Hold the course Yes Apapun yang kamu lagi pelajarin ini Fokus aja Gitu Kamu udah di jalannya Yang seharusnya Ya Lanjutin aja Gitu kan prosesnya kan Tetep lanjutin Kamu udah kayak Bentar lagi di ujung kok Bentar lagi selesai Bentar lagi kamu ketemu Ininya Apa Sinarnya ya Titik terangnya Fokus Staying focused Terhadap diri sendiri Ya Dalam solitude kamu Dalam kesendirian kamu Fokus lah Terhadap diri sendiri dulu Gitu Ya Staying focused Iya Ini pesan self love nya Tinggi banget ya Gitu Cuman ya memang Kalian lagi proses ya Aku ngeliatnya bener-bener Udah kayak prosesnya 80-90% lah Aku ngeliatnya Dikit lagi Gitu Sabar lagi Dikit Aku coba bantu Pakai Deck terakhir ya Ini orekle Lagi Kita coba lihat Ada pesan apa lagi Untuk kamu Kita coba lihat Ada pesan apa lagi Untuk file 1 Udah Udah sebentar Oke Wow Oke Oke Sorry Dua kartu mental Jauh banget Maaf ya Aku ambil sebentar Aku gak mau cut videonya Biar kalian tuh Liat Ini semua live Gitu loh Tadi kayaknya kartu ini dulu ya Ada lagi Pesan untuk file nomor 1 Hmm Kayaknya satu lagi sih Satu lagi Pesan untuk file nomor 1 Oke Gak ada ya Berarti mungkin ini Pesan satu lagi nya tuh Ada di bawah deck ya Oke Ini ada Hmm Ini mental Tadi dua-duanya Twing gitu Hmm Yang tadi aku mesti ambil Ada kartu Honesty Sama Patience Ya Gitu Patience Kesabaran I accept that everything happens In divine order Lagi-lagi Dibilangin Kalau apapun yang kamu alami ini Memang sudah jalanmu Udah harus Harus dilakuin Apapun yang terjadi ke kamu itu Harus terjadi supaya kamu bisa belajar Bersabarlah Dalam proses kamu Ya disini dibilang lagi Pesannya sama lagi Honesty Honesty itu jujur ya Kejujuran gitu I can't always expect The truth from others But I can expect it from myself Yes Itulah kenapa kamu lagi sendiri Dengan kamu sendiri Dengan kamu bisa belajar Akan diri kamu sendiri lebih dalam Kamu akan makin jujur Terhadap diri kamu sendiri gitu Ya pencerahan itu akan datang Karena kamu itu Bisa jujur sama diri kamu Sendiri itu penting banget juga disini Ya Dan itu yang akan bikin kamu nanti Terkonek ulang dengan feeling kamu Dengan intuisi kamu ya Gitu Kejujuran dan kesabaran Dua pesannya disini Masuk ya Kartu bawah deck Denial I acknowledge my fear But I replace it I replace it with In the inside of awareness Yes Mungkin beberapa dari kamu Kayak aku bilang Masih stuck ya Belum fully move on Belum move on 100% Dari apa yang kamu alami kemarin Hubungan kamu kemarin Apapun itulah Ya Masih ada satu lagi nih ya Yang mesti kamu akhirnya lepas nih Biarin dia ngalir Cuman masih ada di tangan kamu Memori-memori itu Ya Beberapa dari kamu mungkin Merasa kayak Enggak kok gue gak kayak gitu Enggak kok gak kayak gitu Tapi Disini muncul denial Ya Aku Yang masa pesannya masuk ke aku Beberapa dari kamu Mungkin Masih Apa ya Pembelajaran Terakhir kamu itu adalah Untuk akhirnya Accept gitu ya Menerima Kalau Kalau memang ini Harus-harus lepas gitu Kalau menerima Kalau memang kamu itu Masih ada bekasnya Belum selesai Aware Kayak awareness kamu disitu gitu Ya dengan kayak gitu Nanti kamu akan Aware Aware juga Sama ketakutan kamu Mungkin Kamu belum bisa melepas ini Karena kamu masih ada Perasaan takut Perasaan takut Mungkin yang aku gak tau Bisa dapet yang lebih baik Perasaan takut Kayak misalnya Apa Ya gitu Kayak masih ada Semacam Gak mau keilangan sedikit ya Untuk beberapa dari kalian ini sih Gak semua Aku masih ada Ada rasa ketakutan soalnya Ketakutan itu kan Energi gelap ya Gitu Ini nanti kamu akan Akan apa Akan terlepas dari itu Yang akhirnya bener-bener Plong Lega 100% gitu Dan ketika kamu Di energi lega itu Nanti kamu akan Attract orang yang Kayak sama-sama Energinya sama kamu Itu enak banget Nanti enteng banget Gitu Ya Di bawahnya denial ini Ada fear Udah lah ya Ini udah ngejelasin banget Ini mah Disini ada kata Fear ketakutan Bawahnya ini Kartu fear gitu Iya Jadi memang kamu lagi Dites Sabar aja Gitu Lebih Lebih mengenal diri kamu Lebih dalam ya Lebih sayang sama diri kamu Lebih menghargai diri kamu Lebih value diri kamu Jangan denial Sabar Dan jujur terhadap diri sendiri Dan yakin Kalau jalan ke depan kamu ini Akan penuh dengan hope Harapan Ya Tetap Tetap yakin Tetap doa Ya Tetap ini Apa Positif sih Ya Evenpun mungkin Kalian ngerasa sendiri Atau apa Tapi kalian itu Tidak pernah sendiri Sebenernya Gitu Itu aja sih Pesan untuk Pile nomor 1 Aku berharap Ini bisa Bermanfaat untuk kalian Bisa resonate ya Dan semoga Membantu situasi kalian Kedepannya Dan aku bener-bener Harap Di penghujung tahun ini Bener-bener jadi Blasting yang luar biasa Untuk kalian Ya And Ya Sampai ketemu lagi Di reading aku selanjutnya Semoga kita ketemu lagi ya Dan yang bagi Perasa terpanggil Untuk subscribe Silahkan subscribe Share Like Comment Apapun itu Kalian Kalau mau komen Mau nanya-nanya Silahkan Pasti aku akan Respon Dan Apa Bagi yang mau Untuk booking Personal sama aku Personal reading Itu juga bisa Detailnya ada di bawah ya Di kolom keterangan Description box Instagramku juga ada disitu Semua lengkap ada disitu Bisa kalian langsung Klik aja di bawah Itu aja Dan Ya Sampai ketemu lagi ya Good luck Untuk bulan depan Bye-bye Halo Payal 2 Yang memilih Deck ini Ini adalah Bacaan kalian Reading kalian Untuk Energi kalian Di bulan Desember 2021 Ya Penghujung tahun 2021 Dan ya Ini adalah reading kalian Kita mulai Dengan tarotnya dulu ya Ya Aku Shuffle dulu Sebentar Oke Aku doa sebentar Oke Kita mulai ya Wow Oke Keluar lagi kartu itu Tadi pak kartu ini Keluar juga di pile Satu ya Cuman posisinya Terbalik Wow 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 Sorry Ini This is Crazy Nanti aku Jelasin Satu-satu Aku mau Keluarin lagi Kartu Gila ini Energinya Kenceng banget Boogie Boogie Ada tiga kartu Chakra loh Disini Ini kartu Segini tebal Keluar Tiga Ini Sampe keluar lagi Aku udah gak paham lagi Oke Baru Ini sih Apa Aku Ini Yes 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 Oke Aku paham sekarang Memang tadi Aku Oke Aku mulai Oke sorry Aku mulai ya Ini ada G kenceng banget Maaf banget Kalau aku freak out Oke Kartu pertama Kamu punya Authority Ini Kalau di kartu Original Tarot Inilah kartu The Emperor Nomor 4 Kartu The Emperor Major Arcana Tapi dia kebalik Gitu Disini aku melihat Ada sesosok Apa ya Sesosok orang Yang dominan Gitu ya Sorry Kalau aku agak lama Tadi ya Seperti biasa Aku download Informasi dulu Ya ada sesosok Orang yang Agak dominan Disini Secara Powerful ya Maksudnya Sosok yang cukup Powerful Sosok yang cukup Kayak Ya dominan Kuat powerful Tapi kebalik Gitu Jadi kayak semacam Semacam Penyalahgunaan Semena-mena Gitu aku melihat Disini Gitu Ya Dan ini Agak Cukup Beban Beban di kamu sih Kayaknya akan-akan Hal ini ya Beban yang Apalagi beban mental Beban pikiran Itu sangat-sangat Kencang Disini aku ngerasanya Ya Iya Sebagian dari kalian Mungkin Ini Entah bos Kalian Entah Siapapun Ini bisa ya Bisa siapapun Pokoknya yang memang Posisi dia Powerful Tapi dia Menyalahgunakan Powernya Gitu Ya Aku melihatnya sih Gitu disini Lalu ada Third eye chakra Ada crown chakra Disini Ini pas keluar Dua ini Betul-betul Aku Bener-bener Wow Karena Dua chakra Ini dua chakra Paling atas ya Nomor enam Tujuh Ada tujuh chakra Dia nomor enam Sama tujuh Gitu Third eye dan crown chakra Ini chakra Paling Psychic Kalo buat aku ya Energinya tuh Energi psychic gitu Warna indigo gitu ya Ungu indigo gitu tuh Buat aku memang Iya Kayaknya sih Kalian itu kayak semacam lagi Lagi dalam proses Dikuatkan gitu loh Senses kalian gitu ya Indera-indera kalian tuh Lagi dikuatkan gitu loh Aku ngeliatnya disini Mungkin dulu-dulunya Ini Apapun sosok ini ya Menyerang Ini loh sebenernya Apa Ada semacam Manipulasi gitu ya Jadi mungkin dulu itu Kamu begini ya Ketutup semua Kayak kamu Apa Hilang arah Apa segala macem Cuman ini Enggak Aku ngeliatnya kamu Udah ada di energi ini Ya Sebagian besar keteri kalian Akhirnya sudah melewati proses itu Dan ada di energi ini Kalian itu Powerful Yang aku ngeliatnya disini Sangat-sangat powerful Secara spirit Ya Mungkin beberapa dari kalian Ada yang memang secara spiritual Kuat Gitu Ya Disini Ada kartu ini Deception and Envy ya Nomor Seven of Swords Kalau di kartu original tarot ya Jadi kayaknya Si sosok ini Ya Ya kayak aku bilang Penyalahgunaan power itu Ya ini Entah istilahnya Main Belakang sama kamu Entah kayak Ya Menusuk kamu dari belakang Aku dapet pesan itu Main belakang sama kamu Intinya Gak jujur Ada juga Beberapa dari kalian Mungkin kalian ada faktor iri Atau apa segala macam itu Intinya negatif ya Ini Aku ngerasain energinya negatif Kalian itu diserang Tadi aku bilang beban mental ya Kalian itu lagi diserang Memang bener-bener mental ya Secara mental Lagi diserang Gitu Entah diserang Dengan perilaku dia terhadap kamu Yang tidak adil Ya Si sosok-sosok emperor kebalik ini Beberapa dari kalian Aku ngerasa juga ada Ini gak semua ya Hanya beberapa Ada unsur ini juga Apa Semacam Apa ya Black magic gitu Guna-guna Itu masuk ke aku juga Disini ya Ada penyerangan Kesitu ya Cuman Kalian ini Jangan khawatir Karena kalian lagi kuat Secara spirit Even pun mental kalian Kadang ngerasa kayak Apa Kayak stress dan apa gitu loh Ya Dibikin lemah Ya Dibikin capek Apa gimana gitu Karena memang yang mau diserang itu Ini Gitu sih aku ngeliatnya ya Karena Kalau Kalau buat aku ya Pengalamanku itu Kalau misalnya memang Ada energi-energi negatif Mau masuk ke kamu Itu masuknya selalu dari bawah Ya Dari kaki Merembet ke atas gitu Ke kepala kamu ya Jadi ini kan Cakra dua Itu di kepala ya Di ujung kepala Sama di jidatmu ya ini Gitu Jadi kamu itu kuat Secara spirit ya Jadi mungkin apapun yang mencoba Dikasih ke kamu ini Atau diperlakukan ke kamu Secara tidak adil Istilahnya Akan terpental balik gitu loh Gak kena gitu Aku ngeliatnya disini ya Gitu Apapun ini Gitu Karena kalian sudah Istilahnya ada di posisi ini Aku gak tau Beberapa dari kalian Mungkin ya Istilahnya Ya secara Secara spiritual Kencang Kayak mungkin kalian suka doa Kalian Iman kalian kuat Gitu-gitu ya Ini aku ngerasa Di sini Atau memang kalian secara Secara apa Secara natural gitu Memang Punya bakat spiritual Gitu aku ngeliatnya disini ya Sangat-sangat kencang disini Very-very active gitu ya Psychic sentence kamu itu Entah Entah apalah gitu Ya Sebagian besar dari kalian ya Gitu Cuman untuk yang tidak punya psychic senses Untuk yang tidak peka ya Sensitive dalam tanda kutip Jiwa kamu itu jiwa yang kuat Intinya sih seperti itu Ya Cuman kalian lagi Nih ini kalian Di antara ini Ya Di antara energi Deceptive ini Deceptive ya Energi yang negatif gitu ya Ada orang yang either mau curangin kamu Atau Nusuk dari belakang itu masuk terus ke aku Gitu Dan itu sumbernya dari orang ini Atau Orang ini ada ambil peran disitu Ya Ya Ini sosok-sosok powerful ini Sebagian besar dari kamu ini cowok Laki-laki ya Gitu Lalu kita punya Memories of love Beberapa dari kalian mungkin Orang ini adalah orang yang pernah ada Pernah ada hubungan sama kalian di masa lalu Ya Begitu Yang bikin kalian itu Sus Istilahnya Belum kelar masalahnya Gitu Ada-ada semacam unfinished business ya disini Belum kelar Belum kelar masalahnya Gitu Jadi yang kayak Kamu mau move on total Kamu mau istilahnya Ngelepasin satu lilin terakhir Memori kamu Lepasin gitu ya Masih ada di tangan kamu ini Belum Belum dialirin gitu Ke air Ke sungai ini Gitu Kamu masih ada ini Sedikit kayak Apa ya Semacam ganjalan terakhir gitu ya Semacam kayak Paku terakhir yang harus kamu lepas gitu Tapi belum Aku ngeliatnya disini ya Disini ada heart chakra Heart chakra ini Ya chakra keempat ya Chakra Ya kamu tuh selain-selain jiwa kamu kuat ya Secara spirit kuat Spiritual ya Hati kamu pun juga kuat Sekarang kamu tuh kayak udah ngelewatin Udah di posisi yang sangat-sangat kuat Dan percayalah kalau kamu itu kuat Ya Gitu Untuk menghadapi apapun ini yang kamu lagi alami Hati kamu terbuka Heart space kamu kebuka disini ya Istilahnya kamu sudah Istilahnya Sudah healing sebenernya untuk diri kamu ya Chakra kamu align Balance Balance Nih Kartu balance keluar Disini ada kartu Positive movement Movement forward Tapi kebalik ya Ini 8 of wands Kalau di kartu original tarot Tapi dia kebalik Jadi memang apapun disini Ada semacam delay Ya Delay yang kayak Kayak tadi aku bilang Unfinished business Ada masalah yang belum selesai Tapi ke delay Belum bisa terselesaikan Karena ini Sosok ini yang kayak ingin Kayak istilahnya Aku gak tau kenapa Dari tadi aku dapet pesannya itu Menyerang 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 gitu loh ya Menyerang kamu secara Bikin kamu pusing Entah Oh ini ada yang masuk ke aku juga Ada yang kayak pengen coba bikin kamu Gila loh ini Ya Gak semua ya Tapi beberapa Gitu Cuman Nih Kartu balance Kalian balance Ini kalau di original kartu Tarotnya kartu temperance Gitu Lagi dilatih Kesabaran kamu Dikit lagi Dikit lagi Aku ngeliatnya disini Dan kamu pun dilindungi Ini kartu malekat Dengan kayak sinar Bubble gini ya Kamu tuh lagi dilindungi Lagi diprotek Makanya kamu Selamat ini Ya Dan karena kamu pun juga Istilahnya Bisa gitu Istilahnya untuk Untuk menjadi sosok yang kuat ya Untuk bisa akhirnya Buka pikiran Buka hati kamu gitu loh Even pun kamu mungkin tau Kamu sedang dalam kondisi yang Ya diserang Lagi-lagi aku dapet-dapet Kata diserang gitu Tapi kamu bisa balancein itu Ya Balance ini akan datang ke kamu 2021 penghujung ya Blessing kamu adalah balance Tapi kamu mesti sabar Aku melihat semua aspek Dalam hidupmu ini Akan istilahnya karma Karmamu terbayar Bukan karma terbayar gimana Tapi Mungkin dulu orang-orang yang mau jahatin kamu Atau apa segala macem Dia dapet karma Buruk kamu dapet karma baik Ya Roda berputar Balance Dari segala aspek Dari Ya mungkin ada Itu nyambung ke masalah keuangan juga Ya kan Kayak Semua Emosional Pikiran Mental Kayak tadi aku bilang Ini akan membaik buat kamu Kamu akan menemukan titik balance ini nanti Ya Gitu Disini ada kartu Bottom deck energy Ada kartu truth Nomor 20 The world Kalau di original tarot ya Tapi kebalik Ini bukan kamu Ini orang-orang ini Jadi kayak ada semacam Ini ya Kebenaran Kebenaran yang kayak istilahnya Ini lagi-lagi aku mencium bau karma Kenceng Banget Nih globo Di tengah sini Kayak Siklus ya Siklus karma yang sangat-sangat Dan aku ngerasa kayak Bukan Bukan hanya terhadap kamu Tapi terhadap orang ini juga Ya Karena dia di Di kepalanya pun Ada ini Ada semacam Lingkaran buletan gini juga Tapi karena dia kebalik ya Aku ngeliat lingkaran ini Bukan warna ini Aku ngeliat lingkaran ini Warna hitam Gitu Yang masuk ke mata batin aku Karena dia terbalik Ini berubah jadi warna hitam Gitu Jadi Sorry Ini kayak orang Tau nih aku omongin ya Jadi Truth ya Truth Jadi Apapun yang tadi aku bilang Balance yang buat kamu ya Balance will be restored Itu masuk ke aku Balance will be restored Keadilan akan terjadi Ditegakkan ya Istilahnya Kamu yang mungkin Selama ini berada Di bagian bawah roda Kamu akan naik ke atas Gitu Ya Yang tadinya Truth Ini kebenaran apapun itu Masih block Ya Nanti akan kebongkar semua sih Ini busuk-busuknya Orang ini Gitu Kecurangan-kecurangan Orang ini Apapun itu Ya Akan terbongkar Gitu Disini ada wisdom Di bawahnya Ya Ini yang aku bilang Ini kalau kartu di Original Cloud Kartu Hierophant ya Gitu Hierophant disini Buat aku dalam bacaan kamu ya Itu Bilang kalau Ya Kamu secara spiritual Udah dapet Pembelajarannya Ya Udah dapet Dan Apa ya Tinggal tunggu waktu sih Ini aku liat ya Kayaknya sih waktunya Penghujung tahun ini sih Balance kamu akan dapet Ya Yang akhirnya Kebenaran-kebenaran Akan terungkap gitu Aku ngeliatnya disini Sorry Energinya Ini si orang ini Cukup Ini ya Gak enak ya Aku akan coba bantu Dengan Oracle Kita liat ada pesan-pesan Apa lagi untuk kamu Aku doang sebentar Oke Untuk file 2 Energi di bulan Desember 2021 Apa yang perlu mereka ketahui Pesan-pesan apa Untuk mereka di tahun Penghujung tahun 2021 Wow Ini kartu juga keluar Di file 1 Sama Persis Kayaknya memang secara kolektif Hmm Kayak entah kenapa Penghujung tahun ini Kayaknya secara kolektif Bakal kayak Membuka jalan ya Untuk-untuk Orang-orang gitu Aku ngeliatnya disini Kayak Siklus akhir tahun Gitu loh ya Aku ngerasanya disini Oke keluar 4 kartu Ah Yes Sebentar Ada kartu yang jatuh tadi Sebentar aku ambil dulu Hmm Sorry Oh yes 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 Oke Kita mulai ya Kartu pertama Unknown Territory Ini keluar juga di file 1 ya Third Eye Chakra ini Keluar juga di file 1 Cuman posisinya kebalik Beda konteks sih Itu kalau file 1 itu Lebih kayak kepercintaan Kalau ini lebih kayak ke Energimu secara Spirit ya Spirit kamu memang kayak Istilahnya Yang di atas Tuhan semesta itu Mau kasih balance ke kamu Titik harmoni itu ke kamu Harmonis ya Di penghujung tahun ini Unknown Territory You are exactly where you need to be Apapun yang terjadi ke kamu kemarin ini Memang sudah seharusnya terjadi ya Kamu sudah ada di Istilahnya di jalanmu Sudah-sudah benar ya Memang sekarang prosesnya itu Lagi istilahnya Karma ya Tadi aku bilang Karma baik datang ke kamu Karma buruk datang ke orang Yang ingin mencelakakan kamu Gitu disini aku menurut ya Kamu akan melihat titik terang Ya Dan kamu akan bisa jalan Menuju titik terang itu You will find light Ya mungkin sekarang kamu Masih-masih ngerasa kayak Ini ya Masih agak-agak diserang Secara mental gitu Balance Akan nemu balance-nya Kamu akan ketemu light-nya nanti Gitu Lalu kita punya itu Lalu kita ada Tadinya keluar kedua tuh ini Desert passage Trust there's a divine plan Yes Ini rencana yang di atas untuk kamu Ya Lagi-lagi ini Passage ya Jalan gitu Dia lagi di jalan bersalju Dia lagi di jalan Ini Apa Gurun Gitu Dua-duanya tuh kayak Aduh kamu tuh udah melewati Ini sih ya Kayaknya berat banget Yang kamu lewatin ini ya Kayak Belum ketemu titik terangnya Kayak masih ngerasa Kayak Ya kayak gini Kayak kamu lagi jalan di gurung Namun di salju Yang kayak gak ada apa-apanya gitu Ya Kayak istilahnya Belum melihat hasilnya Gitu Belum melihat Titik terangnya Kayak mungkin beberapa dari kalian udah ngerasain Tapi belum Ini aja Apa Belum dateng-dateng gitu Ya Tapi ada kok gitu Aku ngeliatnya Gitu Karena ada ini Trust in the divine plan Ini divine plan ya Yang di atas Malekat angels Atau Siapapun yang kamu percayalah ya Tuhanmu Gitu Semesta ya Kamu dibantu kok Dikasih Ini ya nanti Kompasnya ya Aku melihat gambar kompas soalnya Untuk bisa jalan gitu Ya Akan ketemu balance-nya Jika pun sekarang Sebagian besar dari kalian Belum bisa merasakan itu ya Tapi tenang aja Karena kita punya Cleansing waters Purification activates vibrant life force Jadi Memang Kamu itu lagi Dibersihkan Ini cleansing yang bener-bener Healing luar biasa Ya Aku ngerasanya Healing energy yang kenceng banget Kayak ini Sampai bener-bener Kamu dilelepin Gitu Jadi kalo kamu dilelepin begini tuh Kayak istilahnya Totally bersih gitu ya Totally bersih Bersih Paripurna Lengkap gitu loh Ya paham kan maksud aku Gitu Karena kamu udah bisa ada disini Gitu Ini Kamu sosok yang sangat-sangat kuat ya Aku lagi-lagi bilang gitu Kamu lagi dibersihin Istilahnya dibersihin dari Dari apapun yang si jahat-jahat inilah Ya Jadi percayalah kalo kamu itu Dilindungi gitu Kamu akan dibersihkan dari segala Impurities ya Kayak Apa ya bahasa Indonesia nya Kayak Ya hal-hal yang Tidak suci lah Ya Gitu Kamu lagi disucikan Oh my god Ya itu kata-katanya Gitu Disini Lalu kita ada Valient courage Take action with passion Ya Kamu akan tau nanti ya Kapan kamu mesti Akhirnya mengambil action Action yang dateng dari diri kamu ya Bukan-bukan atas Orang lain Menyuruh kamu ini Itu Tapi enggak Ini akan dateng dari dalam Kamu sendiri Dari dalam kamu sendiri ya Dari istilahnya Yang di atas itu Nge-guide kamu ya Membimbing kamu Untuk akhirnya kamu bisa Naik kuda ini Dan akhirnya Yang selama ini kamu mungkin diserang Atau apa segala macam Kamu maju Gitu akhirnya Bukannya nyerang balik ya Tapi kayak Akan ada suatu langkah Yang kamu ambil gitu nantinya Kamu udah deket banget Sini aku liat ya Gitu Langkah yang kayak Suatu langkah yang butuh Keberanian yang luar biasa Disini Keberanian tingkat tinggi Tapi aku liat Kamu akan ambil ini kok Maksudnya akan ambil langkah ini ya Gitu Karena ya ini Aku ngeliat orang jalan Di sebuah Apa Path gitu ya Bawah deck ini ada Far away places Ya Get ready for new horizons Yes Far away places Mungkin beberapa dari kalian Akhirnya yang tadi aku bilang Memutuskan perjalanan ini Mungkin Akhirnya kalian pergi Pergi ke tempat yang Jauh Pergi ke tempat yang berbeda Intinya lingkungan yang berbeda Ya Atau kalian nanti setelah proses ini selesai Ketika kalian dapet balance Kalian akan pindah Istilahnya Ke tempat lingkungan Atau yang berbeda lah Intinya kayak Aku melihat lingkungan baru Intinya kayak gitu sih Ya Dan beberapa itu tempatnya jauh sih Baru dari kalian ya Intinya siap-siap aja Akan ada sebuah Kayaknya awal tahun Apa ya Tahun depan ini adalah tahun Apa ya Tahun transisi untuk kamu Kayak penghujung tahun ini ya Kayak 2001 memasuki 2022 gitu Aku melihat sesuatu yang kayak Sudah lama Nih kayak gini nih Ya Persis Sorry Persis Ya Ini yang lama Apa Yang lama ya Ini yang baru Kamu dicelupin kesini Ya Jadi memulai sesuatu tuh Bener-bener yang baru Bersih Gitu Yang belum Yang belum ada nodanya gitu Kayak Kayak blank canvas gitu ya Aku melihatnya Gitu Akan ada suatu permulaan Yang kayak bener-bener start over Aku melihatnya disini Butuh keberanian untuk ini Aku yakin kamu bisa sih berani Kok orang udah kuat jiwa kamu Yang kayak gini-gini Gak akan mempan gitu Kalau orang mau jahat sama kamu Atau orang mau apa sama kamu Gak akan mempan sih Ya Kamu dilindungi kok Percaya aja Gitu Itu masuk ke aku Aku coba pake Satu deck lagi Iya aku Aku nangkep Apa Energi guna-guna juga ya Disini Beberapa dari kalian Sabar aja Yakin Kalau itu gak bakal kena ke kalian Tetap Yakin Percaya gitu ya Banyak doa Aku doa sebentar Oke Pesan-pesan lagi untuk file nomor 2 Pesan-pesan tambahan lagi untuk file nomor 2 Satu lagi Apakah ada Oke Jatuh Ada pesan-pesan tambahan lagi untuk file nomor 2 Oke Ada satu lagi Oke Sebentar ya Aku ambil kartu yang jatuh tadi Aduh Yang jatuh Surrender Ya Tapi Ini nanti aku bacain Karena Tadi yang keluar ini dulu ya Ini Urutin aja Oke Kita ada service Sama imagination Tadi ini keluar barengan Kayaknya Seingat aku Yang pertama service I feel good when I can help others Jadi kayaknya beberapa kalian itu memang Apa ya Diharuskan melewati ini semua Dibikin kuat kayak gini ya Karena ujung-ujungnya itu kalian akan ada semacam Service to other people As in kayak dipakai oleh Tuhan ya Oleh semesta itu untuk Untuk membantu Sesama gitu Aku ngeliat ya Gitu Akan ada semacam service yang kamu lakukan nanti ke depannya Aku ngeliat ya sih gitu Yang kamu bisa membantu orang Ya Apapun itu Entah pekerjaan kamu Entah yang kamu lakukan sebagai hobi Entah yang kamu lakukan Sambilan atau apa Akan ada manfaatnya untuk orang lain ya Dan itu kayak Buat aku jatohnya semacam agak healing ya Gitu Mungkin sebagian dari kamu adalah Apa? Ya Psikolog atau psikiater atau apa gitu Juga bisa Service yang kayak Apa ya? Iya healing-healing Macem-macem lah Kalau healing itu bisa Bisa macem-macem ya Gitu Jadi Iya entah kalian bikin suatu Lembaga atau instansi Atau apapun Itu nanti itu Tapi terlalu jauh ke depan sih Aku gak mau Gak mau terlalu gak mau ke sana Intinya Kedepannya Akan ada Istilahnya kamu dipakai Dipakai Tuhan atau semesta Untuk membantu orang lain Itu makanya kamu Dikuatkan Dalam-dalam proses kamu ini Ya Gitu Akan ada suatu tujuan Dari semua ini Ya Nanti kamu akan tau Kayaknya itu nanti di Di tahun depan sih Gitu Kalau untuk Energi Desember 2021 Ya penghujung 2021 Masuk ke 2022 Itu ini Balance Kamu akan Temu titik harmonisnya Yang istilahnya Karma baik akan datang ke kamu Dari semua aspek Dalam hidupmu ya Gitu Ending Selesai The world The world itu kan Kartu ending juga Siklus ya Siklus yang menutup Akhirnya Disini ada Imagination I embrace and nourish The creative aspect Of my mind Ya Jadi Mungkin ini berhubungan Sama service ya Service yang kalian lakukan Ini mungkin Ini kayak semacam Klu aja Berhubungan dengan Sesuatu yang Kreatif gitu ya Aku melihatnya Yang memang Kamu kayak Istilahnya Butuh Mental yang Stabil gitu Untuk bisa Mengaspirasikan Kekreatifan kamu Nanti ke depannya Makanya sekarang Kamu lagi dites Secara mental Apakah kamu bisa Ngebalance Dirimu Ya secara Hati dan mental Bisa Ini udah Udah jadi kok Kamu Cuma tinggal tunggu Waktu aja Untuk kayak selesai Ininya balance nya Akhirnya ketemu Titik balance gitu Karena masih ada delay Gitu kan disini Jadi itu yang nanti Akan-akan bikin kamu Secara imajinasi Itu jalan banget Gitu Itu yang akan Nanti kamu ketemu Gitu ke depannya Kamu mesti gimana Aku sih ngeliatnya gitu Imagination Tadi yang kartu jatuh Surrender Ininya bawahnya worry Iya jadi Kayak Surrender I can release My need to control Iya jadi Kayak Go with the flow aja Ikutin aja Flow nya Kamu sudah Di posisi yang Sudah kuat Sudah berhasil Lewatin rintangan Sudah istilahnya Sudah lulus lah Pelajaran yang diberi Ke kamu Sudah selesai Tinggal kamu Serahkan aja Serahkan Sama yang di atas ini Untuk membantumu Gitu Akan ada waktunya Waktu yang sudah Istilahnya Apa ya Waktunya yang di atas Gitu Waktunya sudah Sudah dekat sih Aku liat ya Ya ini kita ngomongin Desember 2021 ya Gitu Disini ada Bawahnya worry I am learning That worry Doesn't change An outcome Jadi Iya Surrender Gak usah worry Karena worry Ketika kamu worry Khawatir Ya mental kamu kan terganggu Kekhawatiran itu kan datangnya Dari mentalmu ya Gitu Dari pikiran Jadi kayak Akan-akan ada Semacam Apa Obstacles disitu Obstacles tuh kayak Beberapa Hambatan disitu Tapi kamu memang bisa kok Gitu Ya yang namanya Orang mau nyerang kamu Secara mental Orang mau apa ya Ada-ada aja Cuman kan Ya Ini aja Gak usah dibawa Beban pikiran Jangan jadikan itu beban Pasrahkan Dan yakin Kalau memang kamu Akan bisa gitu Akan kuat ya Karena kamu memang kuat Secara spirit Mentalnya aja Yang lagi diuji Gitu Jangan khawatir Lalu Bottom deck energy Kita punya failure Bawahnya failure Success Jadi failure Mungkin dari beberapa kalian Kalian tuh ngerasa Apapun yang kalian Jalani ini Yang sudah kalian lewatin Beberapa kalian Dari kalian tuh ngerasa Kayak Kegagalan gitu ya Kegagalan yang mungkin Kayak kenapa Gue waktu itu gitu Kayak ada semacam Regret gitu ya Penyesalan gitu Andaikan Waktu itu gue begini Andaikan gini gitu loh Jadi kayak Ada semacam kayak gitu Kayak semacam energi Kekalahannya Jatuhnya gitu Cuman sekarang Success di bawah ini I know that there is no Greater goal than to love Ya kamu akan tau Kayak kalo Vibrasi tertinggi Energi tertinggi Itu adalah Energi kasih Energi cinta Kamu bisa cinta diri Kamu sendiri disini Hebat loh Jadi apapun ketakutan kamu Yang kayak takut kegagalan Atau apa Nggak nih di bawahnya Ini sukses kok Sukses ada buat kamu Tinggal kamu bisa Ini aja Apa Apa Percaya gitu ya Percaya yakin Jangan takut Surrender Yang kayak tadi aku bilang ya Karena kamu itu Lagi lewat Kamu lagi proses Pembersihan ya Cleansing sih Sama yang di atas Tumbuhkan keberanian Keberanian untuk bisa Sukses disini ada sih Ya Tenang aja sih Ini mah Aku sih Tinggal tunggu waktu Maksudnya ini semua Tinggal tunggu waktu gitu Di bawahnya ada health Health kebalik Jadi kayak Aku bilang Hati-hati beban mental ini Bisa ngefek ke kamu Secara kesehatan ya Kesehatan Even pun ini mental Tapi Aku ngeliat kesini Kesehatan Just money juga ya Badan cukup-cukupin Istirahat aja gitu Jangan sampai sakit Karena ya ketika Energi balance ini Mau datang ke kamu ya Kamu harus dalam Kondisi yang Yang prima gitu Karena cakra-cakra kamu Lagi kuat ini Jadi istirahat itu penting Jangan Jangan Inilah apa Tau-tau batasan kamu Yang ke dimana Kamu harus istirahat ya istirahat gitu Sukses ada buatmu Itu aja sih pesannya Untuk file nomor 2 Di penghujung tahun 2021 Desember Semoga bermanfaat Dan semoga bisa membantu kamu Dalam apapun situasi kamu Dan kalau memang ini bukan situasi kamu Mungkin ini bukan file kamu Bisa coba pilih file yang lain Itu aja Dan ya Bagi yang merasa terpanggil Untuk subscribe Silahkan subscribe Share Like Comment Apapun Kamu mau tanya apapun ke aku Bisa komen Bisa DM di Instagram Chat WhatsApp Bebas Semua Apa Detailsnya ada di kolom deskripsi di bawah ya Bagi yang mau Untuk booking personal sama aku juga bisa Semuanya di description box di bawah Ya Mau connect aku luat Instagram Bisa follow disitu juga And I hope I'll see you ya On my next reading Semoga kita ketemu lagi Dan ya Semoga ini bisa membantu kamu Bye-bye Halo file nomor 3 Bagi kalian yang memilih deck ini Ini adalah bacaan kalian Welcome to the reading Tentang Energimu di tahun 2021 Penghujung 2021 Ini bulan Desember Ya Bisa kita mulai dulu dengan tarotnya Ya Aku akan kocok Partunya sebentar Kita lihat Energimu di 2021 Aku akan doa sebentar dulu Oke Kita mulai ya Energi Desember 2021 Untuk file nomor 3 Kita lihat Oh wow Oh wow 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 ini lumayan kuat energinya ya aku aku keluarin lagi beberapa kartu ya untuk energi kalian di penghujung tahun Desember 21 Hai nanti aku jelasin satu-satu kartunya Oh ini bagus sih Aduh Wow oke apakah ada pesan lagi tambahan untuk file nomor tiga Oke wow 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 gila oke 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 yes yes ih gila aku seneng banget aku happy banget Oke file nomor tiga aku jelasin kenapa aku excited ya di sini ini banyak major Arcana ya jadi kayak ih elemen takdirin ya Destiny Destiny itu kenceng banget nanti sini aku jelasin ke kamu ya Huh ini berhubungan dengan percintaan sih sepertinya yang aku rasakan sekarang ya eh ya sorry-sori aku aku lama tuh bener-bener yang masuk ke aku tuh banyak banget ini pertama kita ada two of cups ya kalau di original tarot ini kartu two of cups ini kartu spiritual sama union ya cuman kebalik gitu ini buat aku ada semacam energi antara dua orang ya yang kayak ingin bersatu secara energi bisa juga secara fisik ya tapi ketahan ada semacam blog gitu ya ya aku ngeliatnya kayak gitu kalau untuk dibacaan ini ya gitu ada semacam kayak mungkin bisa juga haha ada ketidakadilan disini gitu kayak mungkin misalnya kamu atau dia lebih memaham apa ya istilahnya memberi memberi apa yang satunya Enggak gitu ya lebih kayak investasi perasaannya yang nggak balanceuten aku ngeliatnya di sini ya gitu banget Іng Aku ngerasanya sih kayak gitu Mungkin beberapa diri kalian Lagi ada di suatu hubungan yang seperti ini Atau baru melewati hubungan yang seperti ini Ada ketidakbalansan disini Dari segi take and give Ya dari segi take and give bisa Tapi disini Ada sacrifice Ini kartu hangman ya Kalau di original tarot nomor 12 ya Kartu hangman Iya ada Ada satu Satu orang disini yang Berkorban lebih banyak gitu ya Daripada satunya gitu aku ngeliatnya disini Jadi aku ngeliat gak balance gitu Jadinya ada energi gak balance disini Gitu Dan energi gak balance ini Kayaknya udah berlangsung cukup lama sih Untuk berbagian besar dari kalian ya Dan kalian tau itu Kalian ngerasain itu juga Kayak ada sesuatu yang kayak Hmm Kayaknya gue harusnya bisa deserve lebih deh Gitu ya Atau mungkin bisa dapet yang lebih baik Atau apa gitu loh aku ngeliatnya disini Kita disini punya power Power ini kartu kenceng banget Energinya kenceng ya Power ini Nomor 8 Strength Kalau di original tarot ya Tartu strength Energi Leo disini Iya Tapi kebalik ya Jadi Ini lucu karena keluarnya abis itu Spiritual strength Spiritual strength itu Sorry sorry Ya jadi kayak power Apa ya Kamu tuh sebenernya Ngerasa Jadi Kamu sebenernya secara-secara spirit ya Secara-secara spirit Itu kuat sebenernya kamu Tapi kamu tidak menyadari Maksudnya Mungkin sebagian besar dari kamu tahu Kalau kamu tuh mungkin secara spirit kuat ya Mungkin sehaya spiritual kamu kuat Ya atau memang pada dasarnya Kalau bagi kalian yang tidak Punya kemampuan spiritual Mungkin Apa ya secara jiwa kalian kuat ya Tapi Kalian merasa kalian lagi lemah gitu Kayak istilahnya Kayak Kalian itu sosok yang kuat Tapi kalian tidak menyadari Atau memahami kalian itu Sebenernya se-powerful itu Gitu ya Aku ngeliatnya disini Itu aku ngeliat energi itu Aku gak tahu ini kenapa Kayak semacam gak nyambung Cuman pasti nanti akan Akan nyambung Gitu Intinya awal kayak gitu Lalu ada ini Gitu Lalu ada patience and planning Jadi Patience and planning ini Seven of Seven of ones ya Kalau di Ya original tarot sorry Jadi Jadi Memang kalian ini lagi dites Aku ngeliatnya lagi dites Kesabarannya ya Lagi dites Memang nih Kamu tuh mesti Mesti sadar Kalau kamu itu kuat ya Karena kamu secara jiwa Itu memang kuat Tapi Kamu tidak sadar Gitu Itu yang bikin kamu Jadi stuck di siklus Kayak istilahnya Mungkin ada di relationship Atau meng-attract orang-orang Dalam-dalam hubungan kamu Yang kamu malah jadi lebih Yang Selalu jadi yang ngalah Yang berkorban Gitu ya Itu tidak balance Gitu Yang harusnya Kamu boleh mengalah Ya tapi ada saatnya juga Orang itu mesti ngalah sama kamu Gitu Jadi kayak seimbang Ya Disitu Jadi Itu Kayaknya pesannya yang nyampe ke aku Ya disini ada patience planning Ya Sabar Sabar dan kayak lebih Lebih mikir lagi gitu loh Lebih kayak Kalau planning disini Maksudnya Maksudnya Masuknya buat aku itu adalah Kayak Kamu lihat lagi gitu Kamu Bikin Bikin list lagi gitu loh Apa yang kamu inginkan Terutama dari segi Relationship ya Kamu tuh ingin Relationship kamu tuh yang seperti apa Ya Kamu ingin kayak Seseorang yang seperti apa Kamu bikin list lah disini Kamu bikin checklist gitu loh Ya Gitu Di sebelahnya ada kartu Nine of cups ini Di original tarot ya Ada fulfillment of wishes Gitu Fulfillment of wishes Ini buat aku Ya itu Yang tadi aku bilang Kamu catat Oh my god Aku juga baru Baru ngeh loh Di kartu ini Kayak ada garis-garis Kayak garis-garis Buku tulis gitu loh Lihat gak sih Jadi kayak Kamu nulis-nulis gitu Checklist yang tadi aku bilang Ih Aku aja baru ngeh loh Terus Ya ini tadi Nyambung sama kartu ini Itu yang kayak Jatuhnya kan itu harapan-harapan kamu ya Kayak doa-doa kamu Kayak kamu ingin-ingin Relationship kamu seperti apa Gitu Kamu ingin sama orang Nanti yang seperti apa Yang realistis tapi ya Gitu Maksudnya yang emang Emang kayak Berbenefit buat kamu secara jiwa Apa mau jiwa kamu gitu Ya Bukan-bukan hal-hal cetek Hal-hal dangkal Kayak Ya gue mau pacaran punya mobil Gak kayak gitu Paham kan Gitu Tapi emang bener-bener Lihat ke dalam diri kamu Apa emang diri kamu tuh Sebenernya bener-bener mau Gitu Ya Wishes terdalam kamu Keinginan terdalam kamu Yang kamu tau ketika Memang ada itu Bisa bikin kamu bahagia Tidak hanya di luar Tapi di dalam juga Yang terdalam diri kamu ya Gitu Kayak Levelnya tuh level jiwa Bukan level cetek-cetek gitu Kamu lagi di tes itu soalnya Ya Power kamu dimana Gitu Power itu kan juga Istilahnya Kekuatan kamu ya Kamu mesti tau Nilai diri kamu dimana Value kamu dimana Iya kan Kalau kamu tidak Istilahnya bisa Menilai diri kamu Value diri kamu ya Kalau kamu tidak Apa ya Tau kalau diri kamu berharga Ya ini Kamu kayak istilahnya Tidak di dalam situasi yang kuat Padahal sebenernya jiwa Kamu sangat kuat disini Kamu secara spiritu Orang yang kuat Tapi kamu Belum Belum ini loh Belum klik gitu Karena kamu terus 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 Give 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 Sacrifice Terus berkorban Demi orang lain Demi orang lain Padahal diri kamu sendiri Ya Ya begitu Jadinya lemah Capek Bisa juga Iya kan Power Maksudnya strength ini kan juga kayak Bisa dalam bentuk fisik juga Kayak kamu kecapean Karena kamu harus selalu sacrifice Kamu yang harus selalu ngalah Capek loh Kayak gitu terus Ya mau sampai kapan Meledak nanti kamu Gitu Ya Kayaknya kamu lagi ada di energi itu Dengan seseorang sekarang Gitu Lalu disini ada Ini gak untuk Memang sebagian besar dari kalian ya Kalau misalnya memang tidak resonate Jangan dipaksa Mungkin ini bukan Bukan file kamu Bisa coba nonton file yang lain ya Disini ada New beginning ya New beginnings tapi terbalik Ini the fool Kalau di original tarot ya The fool tapi terbalik Ya Ketakutan Di bawah power soalnya Ketakutan keraguan nih Kartu mau disini Ya Takut untuk mengambil langkah Takut untuk Kayak Apa Kalau gue gak ngalah Ya Gak akan jalan Ini hubungannya Gitu Ini spirit guide kamu ya Yang jagain kamu Ini masuk ke aku loh Energinya Dan mereka gak Suka Mereka marah Ini makanya aku ngomongnya kayak gini Ya Yang ngomong ini Mereka ini Mereka pake aku buat nyampein pesan ini Ya Gitu Spirit guide kamu gak suka loh Kamu kayak gini Gak bisa Kamu istilahnya Jadi Gak bisa Gak bisa Ada energi renewal Di dalam kamu Karena kamu Ini Kamu selalu taro kamu di bawah Kamu tidak bisa prioritaskan diri kamu Dan yang di atas gak suka Ya Spirit guide kamu gak suka Aduh sorry kalau aku marah-marah Tapi Yang masuk aku tuh marah Gitu Kamu harus bisa Bebasin diri kamu Dari itu Ya Entah gimana caranya Karena Ini karma mu Siklusnya cukup besar ya Aku liatnya disini Ya Orang yang selalu Meng-sacrifice dirinya sendiri Itu kena karmanya kenceng loh Even pun mungkin orang ngeliatnya kayak Oh dia baik Dia mulia Selalu kayak Mengutamakan Kayak orang-orang lain terus gitu Tapi enggak Ini karma ke diri kamunya yang kenceng Karena kamu Istilahnya Self love nya gak ada Gitu Yang di atas itu gak Gak ini Gak bisa Kayak Itu bukan cara yang benar Kamu kalau mau bikin bahagia Orang-orang di sekitar kamu Bikin kamu bahagia dulu Pastikan itu kamu nomor satu Bukannya kamu egois atau apa ya Tapi Ya Kebahagiaan itu akan terpancar Orang lain akan ikut bahagia kok Kalau orang lain yang gak suka Ya berarti bukan Bukan orang yang harus kamu Istilahnya itu orang-orang toxic ya Gitu Karena ya Ya iyalah mereka enak Orang kamu Orang kamu Apa Meng-sacrifice diri kamu Untuk mereka Mereka yang dapet benefitnya Ketika kamu ingin Kayak istilahnya Membenahi diri kamu sendiri Ketika kamu ingin Kayak Mencintai Diri kamu sendiri Mengutamakan diri kamu sendiri Ya pasti yang lain Berkoar-koar lah Iya kan Ya tapi Kamu Pilih orang-orang itu Apa kamu dulu Karena kalau kamu Kenapa-napa Belum tentu orang-orang itu Mau bantu kamu Asal kamu tahu Semua kembali ke kamu Kamu mesti kuat ya Karena kamu lagi lemah disini Kamu itu jiwa yang kuat Ya Ini kamu nih Sebenernya Dalam-dalam Core jiwa Kamu tuh ini kamu Tapi Kamu sekarang seperti ini Makanya Yang di atas gak suka Gitu Apalagi ini jatohnya Orang lain mengambil benefit Dari kamu juga ada loh Disini masuk ke aku ya Gitu Ya kamu yang kayak Akhirnya selalu ngalah Selalu ngalah Jadi dimanfaatin Nama orang Gitu Hati-hati disini Sacrifice boleh Gak ada salahnya Kamu mau istilahnya Ya mungkin Agak sacrifice-in diri kamu Untuk orang lain Untuk kepentingan orang banyak Itu Itu mulia ya Itu aku gak bilang itu salah Tapi Bukan berarti Kamu menginjak-ginjak Diri kamu sendiri Bukan berarti Kamu taruh diri kamu Di paling bawah Enggak gitu Kamunya retak-retak Bonyok-bonyok Buat apa Cari balance-nya Gitu Karena kan tadi aku bilang Dari awal ini gak balance Apapun ini hubungan kamu dengan Orang-orang di sekitarmu Atau Ya mungkin dengan pasanganmu Atau siapa Gitu loh Ya Gitu loh Kebalik Gitu loh Disini ada Ada destiny Destiny itu Energi Kalau di original tarot itu Wheel of fortune Nomor 10 Wheel of fortune itu Buat aku Energi karma Yang kenceng Kalau disini ya Karena destiny Gitu Kayak aku bilang Karma mu ini Kenceng loh Karena yang di atas Akan terus nge-push kamu Kalau kamu gak bisa Bisa Ya akan dikasih Pelajaran yang lebih berat Sampai kamu akhirnya sadar Ya Feeling aku memang Kamu tuh ngelewatin Ini fase ya Memang udah harusnya Kayak gini Cuman Kayaknya Kamu itu Kayak aku Aku ngeliat orang yang Energi Energi bubble gitu loh Bubble Denial Yang kayak mungkin Udah ada yang ngomong ke kamu Tapi kamu Kayak Enggak-enggak Gitu Ya gak apa-apa Cuman maksud aku Ya bukan yang gak apa-apa Gimana Tapi Ya kayak aku bilang Karma Ya karma itu ada Kamu Tidak bisa selamanya Seperti itu Istilahnya Kamu mau nginjek-nginjek Diri kamu Dan biar orang lain nginjek-nicek Diri kamu Sampai kapan Yang di atas ini Keras ke kamu Karena ingin kamu keluar Dari lingkaran itu Destiny itu kan Wheel of motion Wheel itu roda Keluar dari siklusmu Gitu sih Coba untuk Lebih egois sedikit Pelan-pelan ya Bukan egois gimana Tapi ya Disini Kamu taruh lah Dirimu misalnya Ada disini ya Kamu taruh orang lain disini Ya Naikin kamu Turunin mereka Cari balance-nya disini Titik tengahnya dimana Titik harmonisnya dimana Jangan mau kamu Diteken-tekan terus ke bawah Ya Gak sehat buat kamu loh Ini secara Apa Long term ya Beban loh Kamu Sebagian besar dari kamu Ngerasa terperangkap Sebenernya loh Terperangkap Karena kamu sendiri Gitu Ya Disini ada Kartu bawah deck Ada recognition and reward Ya Jadi buatku Mungkin Sebagian besar dari kalian itu Kenapa kalian Selalu istilahnya Men-sacr Aduh sacrifice tuh bahasa Indonesia Apa sih Mengorbankan Mengorbankan diri kalian terus itu Demi ini Ya Demi kalian di recognize Ya Mungkin ada faktor Reward juga Reward tuh bisa jadi Dalam hal materi Ya Recognition ya Merasa kamu Apa ya Validasi orang lain Ya Atau dibutuhkan Atau apa Ngerasa itu loh Ya Makanya kamu terus Kayak gini Gitu Padahal Ini tuh gak harus datang dari luar loh Kamu Kamu ingin Orang recognize kamu Ya Orang kayak istilahnya Ngelihat ke arah kamu Ya Dengan cara kamu Mengorbankan diri kamu sendiri Ya Biar orang melihat kamu Ya Gimana Orang Akan ada Istilahnya Tuntutan-tuntutan ekspektasi Dari orang lain Itu kan selalu ada Gitu ya Dan orang lain itu Akan selalu ada aja Kecewanya sama kamu Kamu mau Mengorbankan diri kamu Sampai kayak apa juga Tidak akan ada ujungnya Yang ada kamu kan Kayak aku bilang Dimanfaatin Dimanipulasi Gitu Karena kamu ingin recognition Kamu ingin rewardnya Dari mereka Itu yang Yang di atas gak suka Ya Itu bikin kamu Mandek Semandek-mandeknya Siklus self-love Kamu Gitu Padahal kamu Padahal karena yang di atas Tau kamu tuh kuat banget Tapi gak sadar aja Ini Ini suatu bentuk Kelemahan ya Aku Aku bukannya kayak Mau ngatain kamu Atau apa Aku justru disini Pengen nguatin kamu Bikin kamu sadar Kalau kamu tuh kuat Kamu gak harus Di posisi yang kayak gini Untuk bisa dapet recognition Dan reward Gitu Ya kamu gak harus Harus Gak harus Mengorbankan diri kamu Terus kok Justru Ketika kamu bisa Apa ya Mencintai diri kamu Kamu bisa kayak Membebaskan diri kamu Dari apapun ini Ya Yang di atas Akan kasih kamu Reward Ya Recognition Dari Tuhan Dari semesta itu Lebih nilainya Lebih luar biasa Daripada dari orang-orang lain Yang gak Cuman Yang gak Seberapa Padahal Gitu Tapi kamu terus Kayak giniin diri kamu sendiri Nyiksa Ya Ada di lingkaran karma Sorry kalau aku agak Kayak marah-marah Cuman yang masuk aku Bener-bener marah-marah Ya Aku berusaha tenang Dari tadi Tapi iya Ya Ini mungkin Sebagian dari karma mu juga Kamu akhirnya Ada di hubungan Dengan orang-orang Sekitarmu Atau di dalam Hubungan pasangan kamu Yang gak balance juga Akhirnya Gitu Ya Yang padahal Kamu sebenarnya mungkin Bisa Men Apa ya Bisa lebih inilah Dapet Entah dapet orang Yang lebih balance Atau hubungan kamu Bisa lebih balance Gitu Ya Kalau memang-memang Kamu merasa ini Ini orang yang tepat Buatmu ya Yang sekarang ini Ya bukan berarti Kamu harus pergi Dari orang ini Enggak Untuk sebagian besar kalian Mungkin iya Kamu ngerasa Kamu sebenarnya Di dalam hubungan yang Toxic gitu Cuman mungkin Sebagian besar dari kalian Lebih kayak Kedinamika hubungannya aja Yang mesti agak Dibalansin gitu loh Ya Karena gak bisa Kamu terus ngalah Kayak gini Gitu Dibikin Jadi kayak gini loh Ya Gitu Dan aku Aku yakin banget Kamu tau kok ini Ya iyalah Orang udah Orang udah berlangsung Cukup lama sih Aku ngeliatnya Ada yang bertahun-tahun Loh ini Kamu di posisi ini Bertahun-tahun Gimana gak Emosi Bukan emosi Cuman kayak gimana Gak murka gitu ya Yang di atas itu Spirit guide kamu Masuk ke aku loh ini Gitu Ya Aku coba bantu Kamu pake oracle Ya kasih pesan-pesan Untuk kamu Ya tahun 2021 ini Kayaknya sih Kamu lagi di push Banget sih Kayaknya ya Untuk akhirnya bisa Step into your power Ya Untuk ada di dalam Kekuatanmu Kamu sadar Kalo kamu tuh kuat Gitu Kenapa gue ngomong Jadi kayak dologatnya Ini yang masuk ke aku Gue gak tau dari mana Ya intinya kayak gitu deh Coba kita liat oracle Pesan-pesan Tambahan untuk kamu Untuk tahun 2021 Untuk bisa Energimu ya 2001 Penutupan tahun ini Aku doa sebentar Oke kita liat ya Atau-bareacle ini Ya kamu musti healing ini sih Sebenernya Dan kayaknya memang Lagi di push banget sih Kamu memang kayaknya Akhir tahun ini Akan Akan lebih di push lagi ya Kayak Kamu ini untuk akhirnya Bisa Lepasin diri kamu Dari 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 apapun yang Keadaan kamu yang bikin terjebak sekarang ya Entah gimana caranya Mungkin disini akan dikasih clue Tentang gimana ya Dari deck ini Pesan-pesan tambahan sih Untuk kamu Pesan-pesan tambahan lagi Untuk file nomor 3 Ada lagi gak ya Aku akan coba shuffle sekali lagi Kalo gak keluar Berarti ini doang Pesan kamu Tentang tambahan untuk file nomor 3 Oke ada lagi Untuk file nomor 3 Oke Oke itu aja Embracing ya Tadi aku bilang Memang kamu harus healing situasimu ya Nih Keluar nih Semua Atau pertama yang keluar Choosing your path Pilih jalanmu All is possible Jangan takut Kamu yang kayak Kamu misalnya Istilahnya Mungkin kamu Merasa Ya ini lagi-lagi Untuk yang tau Sadar kalo dia itu Di dalam hubungan yang toksik ya Dengan ontah Dengan orang lain di sekitar Atau Pasanganmu ya Pilih jalanmu Kayak jangan takut Kalo misalnya kayak Kalian Misalnya Kamu merasa Ingin Pergi dari situasimu Semua Possible Semua ada jalannya Ya Ketika kamu bisa memilih dirimu sendiri Ketika kamu bisa Ada-ada di Apa Di energi self love ya Self respect gitu Yang kamu udah gak Gak lagi Istilahnya berkorban Terus-terusan ya Possibility akan datang Untuk kamu Opportunity Opportunity Pintu-pintu akan terbuka Aku ngeliatnya ya Ya karena itu Istilahnya yang tadinya Di atas marah sama kamu Kamu bisa Lulus ya Pembelajarannya Yang di atas akan kasih kamu Hadiah gitu Pemberian ya Aku ngeliat ya All is possible Mungkin kok Mungkin kamu ngerasa kayak Nggak mungkin lah Nggak mungkin Kayak gue Gue pasti bakal Apa kayak Kayak bakal susah Bakal apa segala-galanya Nggak Nih udah dijawab Semuanya mungkin Percaya Yakin Gitu Disini ada mystic healer Healing energy flows through you Yes Kamu itu udah dibantuin Sama spirit guide Kamu tuh udah Kurang apa Aku yakin ya Kamu itu udah ngerasain juga Ya Cuman kamunya terus-terusan Ada di energi ini Nggak keluar-keluar Makanya yang Yang bantuin kamu ini Kayak Eh gitu loh Marah Gitu Nah kamu udah dikasih Energy healing tuh Banyak banget Dikasih kesempatan ya Kesempatan untuk Kayak istilahnya keluar Dari masalah kamu Tapi kamu nggak ambil-ambil itu Ya Nih apa Harta karun ada disini Tapi kamu nggak ambil Liliat aja Gitu Ujung-ujungnya balik lagi Balik lagi kesini Takut Lemah Powerless gitu Kita ada Great adventure Take a risk Venture forward Yes Ini kartu The Fool Ya New beginning Tapi nggak Keblok energinya Disini dibilang ya New beginning Choosing your path Ya Great adventure Kalau kamu bisa Ya Akhirnya mengubah Situasimu Menjadi situasi yang baru Yang lebih Istilahnya lebih nggak toxic Untuk kamu yang lebih sehat Untuk kamu yang lebih balance Untuk kamu ya Ambil resiko itu sih Disini dibilangnya Jangan takut Great adventure Petualangan yang ada di depanmu ini Bukan petualangan Bukan petualangan gimana ya Perjalananmu ini Sorry aku bukan Masuk petualangan Gara-gara kata Adventure Cuman kayak Perjalananmu ini Akan Ke arah yang positif kok Karena kamu bisa positif Sama dirimu sendiri Yang kamu keluarkan Kepositifan itu Akan Akan berbalik ke kamu Semesta akan Membalikkan itu ke kamu Kayak aku bilang tadi Pemberian ya Semesta Tuhan itu Akan kasih kamu yang positif juga Bottom deck energy Ada Energi bawah deck Ada embracing enthusiasm Ya Shout to the heavens With happiness Kupu-kupu Banyak disini ya Ada empat Transformasi Buat aku kupu-kupu itu Energi transformasi ya Kamu lagi Diarahkan Untuk bisa transform Berubah Transformasi Mintalah Apa Mintalah bantuan lagi Gitu loh Dari yang di atas Gitu ya Tapi kamu minta bantuan Ketika bantuan itu datang Ambil Gitu Ketika kamu bisa Ambil Kamu akan Bener-bener Terlepas Dan kamu akan Merasakan Rasa bersyukur itu Kamu akan happy Gitu Kamu akan Transformasi Aku ngeliatnya sih Gitu ya Aku akan bantu Kamu dengan Satu deck lagi Terakhir ya Untuk pile 3 Pesan-pesan Tambahan Untuk kalian Kalau tidak Maaf Kalau aku agak Marah-marah Aku gak bermaksud Marahin kalian Karena yang di atas itu Gregetan Gitu loh Aku nyampein Kalian tegas Kayak gini Itu buat Nge-push kalian Sebenernya ya Karena kan ya Aku dipake Untuk healing kalian Sebenernya Kalian butuh healing Ini Mystic healer Aku peranku ini Juga ini Bantuin kamu Untuk healing kamu Gitu Aku doa Sebentar Oke Baru aku bilang Transformasi Keluar kartu change Loh Aku Gak sembarangan Ngomong Masalahnya ya Aku gak pernah Sembarang ngomong Relationships Yes Oke Satu lagi Kayaknya Aku terpanggil Untuk mengeluarkan Kartu Satu lagi Untuk kalian File nomor Tiga Gak keluar Tapi Jadi Kayaknya Kayaknya itu doang sih Kartu bawah Yes Yes Udah sih Ini udah Sangat-sangat jelas Apa ya Kurang jelas Apa lagi gitu Jadi disini Kartu change Tadi aku bilang ya Energi butterfly Transformasi Change Perubahan Disini dibilang Ya Eh I understand That nothing Can grow Or evolve Without movement Yes Kamu nyangkut Hangman Kamu nyangkut Dan ketika kamu nyangkut Pasti deh Sebagian besar dari kamu Pasti ngerasa Hidup kamu gitu-gitu aja Gak maju-maju Kayak Gak ada perubahan Gitu Ya karena ini Kamu sendiri Gitu Gak lulus-lulus Gitu ujiannya Berubah Disini dibilang berubah Gak ubah perspektif Kamu Ubah Kayak istilahnya Rasa-rasa takut Rasa-rasa khawatir Kamu tuh Kamu kuat Kamu tuh kuat Percayalah Sadarlah itu Kalo kamu kuat Jadi apapun nanti langkah Yang kamu mau ambil Choosing your path Yakin kalo kamu Itu akan kuat Ngelewatin itu Cuman kalo kamu Tetap kayak gini Akan nyangkut terus deh Percaya sama aku Masuknya kenceng banget Ke aku Tanpa kamu gerak Tanpa kamu ambil langkah Kalau ini masih terus terbalik Kayak gini Kamu gak mau ambil langkah New beginning ini Permulaan baru Awal mula baru Yaudah Stuck aja terus disitu Dan kamu akan dapet Pelajaran yang lebih berat lagi Nantinya Karena kamu gak mau gerak Gitu Disini ada relationships Iya Ini bagian besar dari kalian Kayak aku bilang Ini hubungan relationships ya Maksudnya relationship itu Bukan berarti kayak Kamu dengan pasanganmu doang Tapi bisa juga dengan orang lain Di sekitarmu Entah keluarga Entah teman Gitu Bisa juga semuanya Kamu itu Istilahnya Mengorbankan diri kamu Untuk segini banyak orang Gitu Karena aku ngeliat disini juga Hubungan-hubungannya Koneksi-koneksinya Banyak gitu kan disini Disini dibilangnya I am attracted to those people Who serve my higher good Yes Kayak tadi aku bilang Kalau kamu akhirnya bisa lepas Kalau kamu akhirnya bisa jalan ya Kamu istilah menyayangi diri kamu sendiri Nanti orang-orang Orang-orang yang akan bahagia Ngeliat kamu kayak gitu Ya orang-orang yang memang Tulus sayang sama kamu Tapi orang-orang yang kayak Gak suka dengan kamu Yang nanti berubah Ya itu orang-orang yang kamu Mesti lepas Tidak sejalan Buat apa juga Kamu tuh istilahnya Meng-sacrifice ya Mengorbankan diri kamu Buat orang-orang yang sebenernya juga Peduli sama kamu juga kagak gitu Gak semua ya Tapi beberapa Akan kelihatan nanti Mana yang kayak emang Tulus sayang sama kamu Dan mana yang enggak Yang kayak cuman memanfaatin kamu Gitu-gitu ya kelihatan Gitu Kartu bawah deck Death Ini bukan death mati ya Cuman kayak Death itu ini sama ya Change death Death itu buat aku transformasi Sesuatu yang akhirnya mati Dan dia hidup lagi ya Maksudnya kayak Hidup lagi Dengan konteks yang Mula-mula Awal baru New beginning Ya Ini nyambung semua kok Pesannya Disini I am learning That endings are merely beginnings Jadi bagi kalian yang merasa Kalian harus mengakhiri Apapun ini ya Hubungan toksik kalian Percayalah kalau itu Bukan ending disitu Itu tidak ending disitu Kedepannya nih Ada great adventure Ya Kedepannya ada new beginning New beginning yang buat Aku ini lebih Positif energinya gitu loh Dibanding yang kamu ada sekarang Yang kamu akan bisa jadi sosok yang kuat Dan kamu akan meng-attract Orang-orang yang juga nanti Se-level sama kamu gitu Yang se-vibrasi sama kamu Pasangan pun juga bagi kalian Yang tau kalau ini Toxic relationship kalian keluar dari situ Kalian akan dapet orang yang Se-vibrasi sama kalian Dan jangan takut karena Kamu Itu ya Istilahnya Perjalananmu itu bener-bener Ini kok Di-protect gitu Semua mungkin Tidak ada yang tidak mungkin Kalau kamu bisa Ini Apa Istilahnya healing diri kamu sendiri ya Gitu Energi transformasi disini besar Dari tadi Change Death ya Gitu Power Ini Iya sih Sorry kalau Kalau aku tegas banget Di reading ini Karena Sebagian besar dari kalian tuh Nyangkut ini udah lama banget Kamu bisa kok Kamu tuh ini Powerful banget orangnya ya Secara jiwamu Cuman Kamunya ngertak Bikin diri kamu sendiri Retak-retak terus Gitu Ya Gitu Demi orang-orang lain Di sekitarmu Nggak kayak gitu juga Caranya Maksudku gitu loh Yang di atas Nggak suka Itu aja sih Pesan untuk Pile nomor 3 ya Untuk akhir penghujung 2021 Kayaknya memang kalian itu Akan Dipush Untuk bisa berubah ya Untuk bisa mengubah Situasi kalian Di penghujung Akhir tahun ini Kayaknya memang Akhir tahun ini Bener-bener Akhir Apa ya Energi perubahan Secara kolektif ya Aku melihatnya disini Gitu Siklus Ya Siklus-siklus orang Banyak yang ketutup Nanti akhir tahun gitu Aku ngeliatnya Ya mungkin kalian itu Siklus ini Gitu Untuk kalian yang pilih Pile ini Intinya sih itu aja Dan aku berharap Ini bisa membantu kalian ya Semoga situasi kalian bisa Membaik ya Dan Ya Bagi kalian yang Merasa terpanggil Untuk subscribe Silahkan subscribe Like Share Comment di bawah Kalau mau tanya-tanya Bagi pengalaman Aku pasti akan respon Jawab Mau DM juga boleh Instagram aku Sama Namanya WinsyLink Ada di description box Juga linknya Bagi yang mau Booking private reading Personal reading One on one sama aku Juga bisa Linknya ada di bawah Kamu bisa booking Jadwal aku disitu Apa Bikin-bikin jadwal Lalu Ya itu aja sih Untuk file nomor 3 Semoga resonate Dan Sampai bertemu lagi Di reading selanjutnya Ya Makasih banget Kalau yang udah nonton Sampai habis And Ya I hope I'll see you again Bye-bye